Anak ini menemukan sepatu milik Michael Jordan Dan ternyata itu adalah sepatu ajaib guys Suatu hari dia pergi menonton basket dan memakai sepatunya Di sana terdapat kupon undian gitu Dan siapa yang terpilih bakal disuruh tunjukin kemampuan basketnya Ternyata anak ini pemenang undian Dia langsung turun dan mengikat kencang sepatunya Kemudian dia bermain basket melawan pria pembasket ini Awalnya pria itu meremehkan anak ini Tapi ternyata malah gak nyaka banget guys Anak ini berhasil mencetak skor pertamanya Bahkan dia juga berhasil mencetak skor kedua Pria ini merasa dipermalukan Dia marah dan menyuruh anak ini untuk segera bermain lagi Pria ini memperlambatnya supaya waktu cepat habis Tapi hebatnya anak ini bisa memasukkan bolanya Dengan lompat tertinggi kayak gini dong Penonton yang melihat pun terbengong Sampai akhirnya pada bertepuk tangan guys Spongebob dan ibunya sedang membersihkan rumah Tidak lama kemudian si ayah pulang sambil mabuk gitu Si Spongebob Junior mau nunjukin hasil ulangannya Eh tapi dia malah didorong dong Si ibu gak terima tuh Dan karena itu mereka jadi berantem Melihat hal itu Spongebob Junior jadi sedih dan pergi keluar rumah Tapi ayah Spongebob tidak merasa bersalah sama sekali Sebaliknya dia malah asik bersenang-senang Tiba-tiba dia dibawa oleh Patrick dan juga Tuan Kreb Ternyata ayah Spongebob mempunyai hutang yang banyak kepada mereka Mereka langsung mengambil uangnya Tapi karena tidak cukup mereka pun mempunyai rencana lain Patrick dan Tuan Kreb menculik Spongebob Junior dan meminta tebusan Melihat anaknya dalam bahaya Mereka pun langsung pergi sambil membawa sebuah koper Spongebob Junior berhasil diselamatkan Dan pas kopernya dibuka ternyata isinya itu bong Ayah Spongebob merasa gagal menjadi suami sekaligus ayah yang bayi Akhirnya dia pun merelakan dirinya untuk pergi bersama dengan penagi hutang itu Ledakan dahsyat pun terjadi sehingga membuat Spongebob dan ibunya merasa sangat sedih Spongebob dan adiknya lagi pada rebutan boneka guys Saat lagi kejar-kejaran gitu adiknya Spongebob kesengaja nabrak meja tuh Bahkan kepalanya jadi bencul gini dong Karena kesakitan dia pun sampai nangis keras banget guys Si ibu pun langsung datang dan memarahi Spongebob Dengan rasa sedih Spongebob pun akhirnya membereskan mainannya dan pergi dari rumah Di tengah jalan tiba-tiba dia dihadang oleh Squidward yang jahat Saat itu Squidward siap-siap mau menembaknya Tapi ternyata guys tiba-tiba ada adiknya yang datang dan malah ketembak Si adik mau menolong kakaknya dan dia datang untuk mengembalikan boneka Spongebob yang tertinggal Dan karena kejadian itu Spongebob bener-bener sangat sedih dan hanya bisa menangisi adiknya itu Ptp kalau kalian anak keberapa guys komen dong Ini dia cerita di balik foto Ini dia cerita di balik foto Ini dia cerita di balik foto Bother you, they never bother me I feel happy and fine Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time Haven't got a lot, I don't need a lot Coffee's only a dime Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time I feel happy and fine VidSpongebob Tidak, ludgy, dan apa How the day Have a great day How the day Will take a lot